Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe Di bawah ini terutama bagi yang bertanya Dan juga yang belum dan juga Nyalakan lonceng notifikasi Jika tidak ketinggalan video-video dari saya Terima kasih Oke langsung saja Bacakan pertanyaan berikutnya Pertanyaan dari Ibu Aska Afiansa Pertanyaannya begini Saya ambil 9 minggu Tapi menurut USG Usia 7 minggu Dan dikatakan masih kosong Atau kantong saja Dan 3 hari ini saya keluar darah Seperti M sudah ke dokter Diberi obat penguat dan masih keluar Pergi ke bidan lagi Katanya disuruh habiskan obat Di dokter dulu Sebaiknya saya bagaimana Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya Jadi apa yang perlu Ibu lakukan Yaitu Ibu harus bed rest Bed rest total Seperti itu Terus kemudian konsumsi Obat yang diberikan Obat penguat dari dokter Di konsumsi Terus kemudian Tidak boleh stress Terus perhatikan gisinya Gisi seimbang Terus nanti Kontrol lagi Seperti itu Kontrol lagi Satu atau dua minggu lagi Jadi harus bed rest total Jadi istirahat berbaring Di atas tempat tidur Tidak boleh berjalan-jalan Tidak boleh beraktifitas Seperti itu Total bed rest Seperti itu Untuk bisa mempertahankan Kehamilannya Tetapi disini Sebenarnya Sudah ada Tanda-tanda Kalau Kemungkinan terjadi Hamil kosong Karena Usia kehamilan Sembilan minggu Di USG Masih kantong Masih kantong Kehamilan saja Dan Disertai ada Flag-flag Keluar darah Seperti itu Seperti ini Merupakan suatu Tanda-tanda Terjadi Hamil kosong Seperti itu Jadi Bisa nanti Ditunggu Sampai Usia kehamilan 12-an Minggu Jika Pada Saat Usia kehamilan 12-an Minggu Tetap Tidak ada Janin Dan hanya Kantong saja Bisa dipastikan Itu adalah Hamil kosong Jika Ibu heightnya Teratur Kalau Ibu heightnya Mundur Siklusnya Mundur Bisa saja Ini masih normal Usia 7-minggu Masih kantong Bisa saja Nanti Usia 9-minggu Masih kantong Usia 9-minggu Tapi di USG Masih 7-minggu Seperti ini Kalau Ibu heightnya Tidak teratur Atau Siklusnya Mundur Bisa saja Nanti 1-2 minggu Kemudian Ada janin Jadi Apapun Bisa terjadi Nanti 2-2 minggu Bisa dilakukan Dilakukan Pemeriksaan USG Ulangan Seperti itu Jika tetap Masih kantong 2-3 minggu Kalau 3-minggu Sudah 12-an minggu Seharusnya Sudah ada janin Kalau Belum ada janin Bisa dipastikan Ibu mengalami Hamil kosong Seperti itu Kalau Ibu heightnya Siklusnya Misalkan Siklus mundur Bisa juga Ditunggu sampai Usia Kehamilan 14-an minggu Kalau Memang tetap Tak ada Berarti Ibu memang Hamil kosong Dan Bisa Bisa Diakhiri Sekian Bisa Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih